Intro Joe Suba Salam Literasi Pada video tutorial ini, kami, fasilitator Yayasan Brumsam, akan menyampaikan materi pelajaran Bahasa Indonesia yang akan dipadukan dengan komponen literasi baca-tulis kelas awal. Materi yang akan kami sampaikan adalah cara menulis yang baik dan benar di lembar empat garis di mana materi ini merupakan penerapan komponen pengetahuan abjad dan fonik. Materi ini dapat disampaikan pada siswa kelas 1, 2, dan 3 oleh Bapak Ibu Guru dan orang tua. Dalam penerapan komponen pengetahuan abjad, ada empat aspek yang berperan yaitu Dengar, Ucap, Baca, dan Tulis yang disingkat D-U-B-D. Materi cara menulis yang baik dan benar dalam perempat garis digunakan untuk melatih keterampilan menulis siswa. Keterampilan menulis siswa yang kita latih terus-menerus dapat menghasilkan tulisan siswa yang rapi, indah, baik, dan benar. Empat garis yang ada hanya sebagai garis bantu, yang sewaktu-waktu tidak diperlukan lagi apabila siswa telah kasih menulis dengan baik dan benar. Keterampilan menulis yang dilatih yaitu Menulis huruf kapital Menulis huruf kecil yang mempunyai antena Menulis huruf kecil yang mempunyai ekor Menulis huruf kecil yang tidak mempunyai antena dan ekor Menulis suku kata menjadi kata Menulis kalimat dan menulis keterangan waktu yang baik dan benar. Berikut adalah langkah-langkah materi pembelajaran Langkah pertama Bapak ibu guru dan orang tua dapat membuat lembar empat garis di buku tulis siswa yang ada di rumah seperti contoh berikut ini. Langkah kedua Bapak ibu guru dan orang tua dapat memperkenalkan nama dari empat garis yang dibuat yaitu seperti contoh berikut ini. Garis atap Garis putus-putus Garis lantai Dan garis kolom Langkah ketiga Bapak ibu guru dan orang tua dapat memperkenalkan cara menulis huruf kapital yang baik dan benar di lembar empat garis. Yaitu ditulis dari garis atap sampai garis lantai seperti contoh berikut. Huruf kapital A B C D Dan E Selanjutnya Minta lah siswa untuk mengikuti menulis huruf kapital yang baik dan benar di lembar empat garis kosong yang kita siapkan seperti contoh di atas. Langkah keempat Bapak ibu guru dan orang tua dapat memperkenalkan cara menulis huruf kecil yang memperkenalkan cara menulis huruf kecil yang mempunyai antena yang baik dan benar di lembar empat garis. Yaitu ditulis dari garis atap, turun melewati garis putus-putus, dan berhenti di garis lantai. Seperti contoh berikut. Huruf B D H K L T Selanjutnya, mintalah siswa untuk mengikuti menulis huruf kecil berantena yang baik dan benar di lembar empat garis kosong yang kita siapkan sesuai contoh di atas. Langkah kelima Bapak ibu guru dan orang tua dapat memperkenalkan cara menulis huruf kecil yang mempunyai ekor yang baik dan benar di lembar empat garis. Yaitu ditulis dari garis putus-putus, turun melewati garis lantai, dan berhenti di garis kolam. Seperti contoh berikut. Huruf G Huruf G J P P Ki Y Langkah ke-enam Bapak ibu guru dan orang tua dapat memperkenalkan cara menulis huruf kecil yang tidak mempunyai antena dan ekor yang baik dan benar di lembar empat garis, yaitu ditulis dari garis putus-putus, turun dan berhenti di garis lantai seperti contoh berikut. Huruf A Huruf A A C E I M N O R S U V W H X Z Z Selanjutnya, Suku kata menjadi kata yang baik dan benar di lembar empat garis seperti contoh berikut. Kata suka menjadi kata yang baik dan benar di lembar empat garis. Kata suka menjadi kata yang baik dan benar di lembar empat garis. Suka Selanjutnya, mintalah siswa untuk mengikuti menulis suku kata menjadi kata yang baik dan benar di lembar empat garis kosong yang kita siapkan sesuai contoh di atas. Langkah ke delapan, bapak ibu guru dan orang tua dapat memperkenalkan cara menulis kalimat yang baik dan benar di lembar empat garis, yaitu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca berhenti seperti tanda titik, tanda seru, maupun tanda tanya. Contohnya, seperti ini. Bapak pergi ke kebun. Selanjutnya, mintalah siswa untuk mengikuti menulis kalimat yang baik dan benar di lembar empat garis kosong yang kita siapkan sesuai contoh di atas. Langkah kesembilan, bapak ibu guru dan orang tua dapat memperkenalkan cara menulis keterangan waktu yang baik dan benar di lembar empat garis seperti contoh berikut. Kamis 24 Juni 2020 Kamis 24 Juni 2020 Selanjutnya, mintalah siswa untuk mengikuti menulis keterangan waktu yang baik dan benar di lembar empat garis kosong yang kita siapkan sesuai contoh di atas. Langkah kesepuluh, untuk setiap kegiatan menulis siswa, diharapkan bapak ibu guru dan orang tua tetap membimbing dan memperhatikan cara menulisnya agar baik dan benar. Langkah kesebelas, akhiri pertemuan dengan kata penutup, terima kasih dan beri aplikasi pada siswa agar siswa tetap semangat. Demikianlah video tutorial tentang cara menulis yang baik dan benar di lembar empat garis. Semoga video ini dapat bermanfaat dalam membantu bapak ibu guru dan orang tua membimbing siswa belajar dari rumah. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!